Itu dari leluhur kita dulu memang dimasturkan banyak yang tidak tahu anak turun kita saudarunya yang tidak tahu keturunan kita sehingga apa istilahnya orang Jawa itu adalah kepatan obor Jadi ilmu nasab ini apa? Sangat rinci jadi gak ada peluang orang ngaku-ngaku nasab 600 tahun loh 600 tahun kita ngakuin Mbak Alawini Habib Keturunan Nabi ya? Lebih pun jajah Ngeri ya? Kita gak tahu sekarang berkat ya imhat nungkat loh semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bisa kita eksposkan apa? Itu dari leluhur kita dulu memang dimasturkan banyak yang tidak tahu anak turun kita saudarunya yang tidak tahu keturunan kita sehingga apa istilahnya orang Jawa itu adalah kepatan obor Sampai jumpa Untuk ini ya saudara-saudara yang tergabung di dalam nakoma al-sat al-isat ini mulai membentuk perkumpulan ya Embryonya itu dimulai pada sekitar tahun 2016 2017, 2018 dan sebagainya Yang pada saat itu punya kesan bahwa Keturunan Kanji Nabi Muhammad SAW itu hanya Dari golongan para habaib Sampai-sampai Sampai sekarang ini masih belum Apa namanya Bisa move on Belum hilang dari Persepsi daripada masyarakat awam Masuk saja Bahwa Yang namanya cucu nabi itu dipanggil habib atau habaib Nah ini Untuk ini yang punya simsilah Yang sambung pada Walis Songo Ataupun kepada Kajin Nabi Muhammad SAW Mereka ingin bergabung dengan Mereka yang menipu dirinya adalah cucu nabi yaitu Habaib atau habib atau yang lazim disebut Robito Alawiyah Tuh saja seperti itu Yakin kalau yang menjadi cucu nabi itu adalah mereka Untuk ini Dulu Dulu ya kan cipta dulu Sehingga kan Sudah beda lagi Bahwa kita itu masih ada Garis keturunan yang sambung pada Maka disebutnya sebagai Asmatron Asmatron Saya pun waktu itu Saya pun waktu itu Juga meniputi Jalur-jalur balang waktu itu Alumni Amatron Alumni Alumni Amatron Tapi memang tidak terdaftar Saya hanya mencari-cari Kenapa Terus terang saja dari saat pribadi itu Tujuh hari menjelang orang tua saya Yang meninggal dunia Seto Simbah kue Jangan mempegal Mau pakai kue ya Simbah kue Itu masih keturunan Kira-kira Kira-kira Nah itu Kebalikannya Namun ya Terlepas daripada itu Tuan-tuan Cara Cara mendeteksi nasab Ya Butuh Butuh referensi Gitu Maka kalau Nggak ada ahli isbat Ahli nasab Orang yang mempelajari nasab Ya kita belum bisa Menyangkini Diri kita ini Sadar Sagi Walau kita tetap punya Manuskrip Manuskrip Bukan Manuskrip Cikab Peninggalan Kenapa kok Belum tentu Karena boleh jadi manuskrip Masih ketemuan Ada orang lagi Meriksa-meriksa rumah pindahan Yang udah dibeli Ya kan Tau-tau pas dia Renovasi Disimpan di bawah Tanah Pas dia muka Kota apa nih Tentu nasab Penghubung Nah dia ngapul lah Dia punya Punya manuskrip Dan itu nenek saya Bisa nggak Bisa Nah artinya Tidak juga Setiap orang punya manuskrip Pasti 100% Nah Harus di Tinjau ulang Apa caranya Untuk memastikan Ada syahadah Kesaksian Siapa yang jadi saksi Keluarga si yang punya manuskrip Dan ahlul balai Misalkan Orang tua kampung Kan ada ya Jadi Ilmu nasab ini apa Sangat perinci Jadi nggak ada peluang orang ngaku-ngaku nasab 600 tahun 600 tahun 600 tahun Kita ngakuin Mbak Alawini Habib Keturunan Nabi ya Lebih pun jajah Ngori ya Ngori ya Kita nggak tahu Sekarang berkat Yayi Madung Katron Semuanya Berusaha Setahun 600 tahun Sekarang gitu Coba hitung Mulai dikenal dia Sebagai syarif Nggak usah jauh lah Abad ke-10 Hijri Proses dakwahnya 200 tahun Keliling Abad ke-11 lah Baru terkenal Misalkan Sekarang Abad ke-18 Setidaknya 300 tahun Ya Sudah kita tahu Ya Sebagai saat Sekarang Di luka Apa nggak Stres Stres Sampai yang dulu Sudah dipanggil Habib Deringkong Puyut Datang saya Saya bilang bohong Bukan Ya stres Wajar Kita nggak perlu Tidak